Intro Hasil voting pertandingan para bintang Liga Voli Korea All Star Team sudah memasuki tahap akhir yang kita ketahui voting untuk pertandingan tersebut dimulai tanggal 5 Desember kemarin dengan kehadiran kota Asia maka musim ini akan ada perbedaan mencolok Voting daring yang dikhususkan untuk warga Korea Sosotan ini akan menampilkan pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan All Star yang digelar pada 27 Januari mendatang Nama Megawati turut masuk dalam nama pemain yang disodorkan Ratu Voli Korea Kim Yong Kong berpeluang untuk menjadi pemain di All Star League Dia selalu menjadi pemain langganan yang bermain di ajang ini Jika masih menggunakan skema yang sama dan Mega terpilih dalam nominasi itu tentu ada kemungkinan Mega berada di tim yang sama dengan legenda Voli Korea itu Namun langkah mengejutkannya sepertinya Mega kalah bersaing dalam perolehan suara Divisi V-Star tergabung dalam 4 tim yaitu Pink Spider, IBK Altos, I-Paper, dan Red Spark Peringkat 1 dari pemain Pink Spider adalah legenda Korea Selatan Kim Yong Kyun Dan peringkat kedua diisi oleh pemain I-Paper Dengan perolehan suara masing-masing yaitu 34.000 suara dan 19.000 poin Dan peringkat ketiga diisi oleh pemain IBK Altos Disusul oleh Pak Hyemin di peringkat keempat Untuk Mega sendiri mendapatkan poin yang sangat bagus 7.000 poin Meski untuk Kolos sangat berat duel para bintang Tetapi kita berikan apresiasi kepada Megawati Dengan debutan bisa bersaing dalam melawan pemain bintang Sekedar informasi, Mega masih berpotensi masuk Melalui jalur rekomendasi dari pelatih Berkat prestasi yang diraih bersama Red Spark Dilagam membuatnya 2 kali menjadi pemain terbaik alias MVP Dan peluang untuk menghadapi sang idola legenda Voli Korea akan terwujud Jika nantinya pelatih memilih Megawati Terima kasih telah menerima Berbicara persaingan, Liga Voli Korea saat ini sedang memanas Tak hanya puncak klasemen Tapi juga ranking keempat yang melibatkan 2 tim Red Spark dan IBK Altos menjadi 2 tim yang bersaing ketat Berebut posisi itu sebagai batu anjatan mendekati zona playoff Red Spark sempat merebut posisi itu di pertengahan pekan ini Tim besutan Kohajin naik tingkat setelah mereka sukses mengubur pelawanan Alpeper Kini perebutan peringkat keempat kembali memanas hari ini Menyusul permainan solid yang ditunjukkan IBK Altos Dalam laga ketiga, putaran ketiga ini Mereka mampu menggungguli Korea High Pass Saat tampil sebagai tamu Diperkot oleh setter Thailand, Guelpat IBK Altos menang strike set pass 3-1 IBK Altos menunjukkan skema permainan yang solid Sejak awal set pertama melalui Pompon dan Britani Pemain asal Puerto Rico tersebut Menjadi pemain tersebut di laga ini Dengan menorehkan 22 angka Dari kubu Haifa, serangan-serangan mereka selalu melempem Dengan fanja bull kick sebagai tumpuan utama Tim yang dilatih oleh Kim Jong-min itu tak bisa berbuat banyak Hingga pada pertengahan set ketiga Meski tampil di kanan sendiri Hal itu terbukti dari torehan oposet Asal Serbia tersebut yang hanya menghasilkan 17 angka Berbekal kemenangan atas juara bertahan ini Membuat tim arahan Kim Ho-chul Mendulang tambahan 3 poin yang sangat berarti Ya, tambahan 3 poin ini membuat mereka Untuk sementara mendampak Let's Park Dari peringkat kelima kelas men Britani, Aberkombi, dan kawan-kawan Merebut posisi keempat dengan menorehkan 22 poin Atau unggul 2 poin atas Let's Park Yang turun satu tingkat Meski demikian Mega dan Colega Masih memiliki kesempatan untuk merebut Satu lagi tempat Untuk merebut lagi satu tempat Harapan menuju zona playoff tersebut Bobak playoff Liga Voleh Korea Hanya diikuti oleh 4 tim Dengan cara tim ranking ketiga Berjalan maksimal 3 poin Dari tim ranking ketiga Dengan situasi ini Let's Park harus menorehkan kemenangan Dalam laga berikutnya melawan XPSY High Pass Tabu mendatang Mega sendiri dikontrak 9 bulan Untuk musim ini bersama Red Spark Akan tetapi Melihat penampilan Mega terus berkembang Sang pelatih Kue Hejin pun akan bicara Melihat para tim besar Mulai melirik Megawati Disebutkan di salah satu media Korea Naver menyebutkan Megawati Akan ditawari harga tertinggi Oleh klub papan atas Pada musim depan Jika penampilan terus berkembang Ucap media tersebut Sang pelatih Mengatakan dengan tegas Tidak akan menjual Megawati Ke tim lain Karena Mega berpengaruh besar Untuk tim di masa yang akan datang Mega terus menjadi perbincangan Karena kehebatan saat bertanding Di Liga Voli Korea Di balik kesuksesannya Mega ingin menginspirasi Atlet Voli Tanah Air Hal itu diungkapkannya Melalui Hal itu diungkapkan Atlet 24 tahun lalu Seperti dilansir dari media Korea Selatan Jong Ang Daily Mega mengaku senang Dapat menjadi atlet Voli Indonesia pertama Yang dapat bermain di Korea Tapi juga bertekad Untuk bermain Bagus saat memperkuat Red Spark Di Liga Voli Korea Aku senang dapat bermain di Korea Sebagai pemain Indonesia pertama Aku akan tampil bagus Agar pemain lain Dapat datang kesini juga Ungkap Megawati Mimpi dan harapannya pun Sedikit demi sedikit Melalui tercapai Mega yang bergabung Dengan Red Spark Pada musim depan selalu itu Melalui draft Kuota pemain Asia Kini mencuri perhatian Pecinta voli internasional Berkat kepiawayannya Bermain voli Mega menjadi pemain terbaik Dan kerap jadi pahlawan Bagi timnya Ia tersesat sebagai Atlet yang diambil dari Kota Asia paling efektif Sejauh musim ini Sang pelatih memang Membuat keputusan yang tepat Dalam kuota ASEAN Dalam memilih Mega Wati Dan memperkuat timnya Dimana dengan hadirnya Mega Telah membawa Red Spark Menuju kesuksesan Diketahui dalam menyeleksi Mega Pelatih Ko Hejin Bahkan sampai harus melihat Langsung penampilan Atlet voli Indonesia itu Yang tampil di SEA Games 2023 lalu Meski awalnya menjadi Pilihan ketiga Mega membuktikan bahwa Ia adalah aset berharga Bagi Red Spark Meski Mega memiliki Tinggi badan yang tidak Terlalu tinggi Namun ia berhasil Memadukan kecepatan Elastisitas Kekuatan dan Keterampilan menyerang Yang luar biasa Keberhasilan ini pun Dapat dilihat Dari aksinya di SEA Games Yang berhasil menarik Perhatian pelatih Ko Hejin Ketika pelatih yakin Memilih Mega Merupakan keputusan Yang sangat tepat Terbukti Mega Mampu memberikan Kontribusi besar Dalam serangan Tim Red Spark Menyadikannya Sebagai kuda hitam Dalam persaingan Di Liga Voli Korea Musim ini Meski begitu Ko Hejin memilih Untuk mengambil Langkah berani Dengan mengandalkan Mega Sebagai pemukul luar Dan membawa Giovanna sebagai Pemain asing Hal ini pun Membuktikan bahwa Rencana permainan Yang diatur oleh Pusang pelatih Berjalan dengan baik Dan berhasil Dengan pemain-pemain andalan Seperti Mega Wati Gi Jung Ho Young Dan Park Eun Jin Red Spark Menjadi kuda hitam Di Liga Voli Korea Musim ini Red Spark Mencum Red Spark Mencum Sebagai tim kuda hitam Sepanjang laga Yang telah berlangsung Mega berhasil Membawa Red Spark Menjadi kuda hitam Dalam turnamen Kovo musim ini Dimana tim Red Spark Tampil agresif Dalam 4 laga Yang telah dilakoninya Dan berhasil Menumbangkan Salah satu Tim tangguh Di Liga Voli Korea Hasil tersebut Menempatkan Red Spark Berada di posisi Keempat daftar kerasemen Dan di tengah-tengah Peningkatan ini Yang mencuri perhatian Oleh banyak penggemar Adalah Spiker Mega Wati Angisti Yang sedang naik Down tersebut Terima kasih telah mencuri perhatian